assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview bus terbaru disini ada bus DVD dengan dan menggunakan bodi jatuh selima dan untuk sasisnya menggunakan Volvo b11r 430 ya di sini tulisannya dan untuk modnya sendiri ini dari asgfm untuk statusnya adalah sel btta dan untuk livery-nya ini seperti tahun kemarin dari Mas Agus ya untuk livery-nya ini saya dapatkan dari grupnya ya jadi sudah ada di grup gitu temen-temen Nah buat temen-temen yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru diri saya Oke teman-teman langsung saja kita review ya ini ngomong-ngomong kalau teronton keren banget ya kelihatan sangat panjang dan menggunakan sumber udara dua yang bagian belakang ini mantap jiwa pokoknya spesial ya apalagi untuk jatuh lima ini sudah ini ya sudah menjadi primaduna sudah sekarang apalagi di tahun 2024 atau 2023 akhir gitu ya dan untuk efisiensi ini ada tronton ya Z5 ini satu itu digunakan buat parwis dan satunya kalau nggak salah itu ada akap juga kalau nggak salah jatuh cilatok 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 atau mana gitu yang tahu bisa komen ya dan ini velgnya sudah menggunakan velg aluminium jadi sudah gincelong ya gincelong nya wakil banget sih mantul ya mantap betul gitu ya ringnya juga berwarna aluminium jadi sudah selaras dengan velgnya gitu ya jadi sudah ya mantap jiwa gitu ya Oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita review Nah untuk bagian depannya itu seperti ini ada tulisan pariwisata dan di bagian topi di sini polosan belajar untuk bagian bawahnya ada jatuh lima SHD dan bawahnya ada tulisan DVD dan dibawahnya lagi ada logo Volvo nah kita berlanjut ke bagian sampingnya Nah untuk bagian sampingnya ini itu ada tulisan DVD dan juga ada Volvo B11R 430 power isif ya ini di bagian kaca untuk yang lain ya ini nggak ada ya dan ini ini yang saya kesalkan ya sama trafik padahal kita itu tidak menghalangi ya namun kok bisa trafiknya itu berhenti kayak gini gitu ya ini biasanya yang bikin macet gitu ya mungkin Malyo bisa mau fit kan ya karena ya kurang enak aja kalau seperti ini gitu ya trafiknya mungkin kalau ada kendaraan di belakangnya kita nggak usah berhenti langsung aja terobos gitu ya apalagi ini kan enggak posisi belakangnya gitu ya ya pokoknya seperti itu dan ini dia untuk bagian belakangnya ini bagian belakangnya cukup simpel hanya ada jatuh lima SHD pariwisata dan ada emblem adebutroh di bagian tengah itu yang berwarna di abu-abu dan untuk bawahnya ada tulisan DVD dan juga samping kanan kiri ada adebutroh dan juga Volvo Base Base R Euro 5 dan ini kayaknya ini ya vektornya buatan siapa gitu ya Nah ini dia untuk vektornya ini DMZ XX ya itu buatan vektornya itu ya dan untuk bagian interiornya seperti apa mungkin dari teman-teman ada yang penasaran Nah ini dia untuk bagian interiornya ini memilih interior model gelap ya jadi seperti ini dan yang saya suka dari ASX FM itu untuk modnya tentunya nyaman dipakai ya jadi misal kita itu berkendara itu nyaman banget gitu ya untuk filmnya itu gimana ya mod lain itu juga sama nyamannya namun untuk filmnya itu ini berbeda dengan jadi kayak filmnya lebih ada ciri khasnya tersendiri gitu ya jadi berbeda juga dengan mod mod yang lainnya gitu ya apalagi kan ini Z15 nya sepiannya aktif semua ya dan juga untuk pandangannya jelas gitu ya ya walaupun yang kecil ini ya agak ini ya agak blind spot ya namun untuk secara fungsi fungsi funksional ini eh enak banget teman-teman jadi mantap ya namun kok saya rasa ini apa ya unitnya ini kayak entah ya panjang atau gimana ya terlalu panjang ya Nah kita bandingkan dengan trafik bagi yang ada di busit ini berbeda ya tuh kayak ada bedanya gitu ini sama-sama teronton lo ya beda mungkin ya beda Autor jadi beda ini ya skala biasanya seperti itu jadi ya yang yang penting buat kita nyaman gitu ya ini untuk teloletnya dari Zika tutorial ya untuk teloletnya buat teman-teman kalau mau download bisa di sana keren banget ini tuh jadi kalau basuri semua kan terlalu panjang ya ini pendek itu kayak telolet jaman dulu gitu dan saya lebih suka telolet jaman dulu ya teman-teman kita lihat kereta dulu ya dari mana ini keretanya Oh dari sana ini keretanya kurang panjang ya gerbongnya harusnya itu 10 atau 11 gitu ya di busit versi 404 itu kenapa ya kok setiap lewat jembatan itu kayak gelap banget gitu ya mesti gitu ya temen-temen entah ya di busit 41 itu gelap juga atau enggak ya yang sudah pakai 41 mungkin mungkin bisa komen ya karena saya tuh apa ya Oh belum ke 41 karena lagi magerin ya download mapnya gitu ya karena biasanya downloadnya itu agak ini memakan kuota banyak gitu ya dan ini kita akan berhenti di depan sana aja Aduh kita nyenggel Oke kita berhenti di sini aja Oke terima kasih banyak yang udah menonton sampai akhir kurang lebih nyaman maaf akhir kata saya becet channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh